Halo guys welcome back again to my YouTube channel stay with me yang betul tersukses di video kali ini kita akan belajar seputar investasi khususnya anak muda kita harus perlu investasi sejak dini ya Oke bagaimana caranya bang nah caranya adalah kita langsung download download ada namanya aplikasi bibit tapi bukan bibit padi ya atau bibit tanaman aplikasi ini ada di Playstore maupun di Appstore jadi pengguna Android ataupun iOS atau iPhone bisa kawan-kawan download di and di Playstore maupun di Appstore ya Oke setelah kalian download tampilannya akan seperti ini ya kita buka atau open nah tampilan bibitnya seperti ini ya jadi kita tunggu loading dan pastikan koneksi jaringan anda stabil ya Oke setelah kalian buka akan tampilannya seperti ini ya Nah karena kita baru mau daftar jadi kita klik aja register ya Nah langkah pertamanya adalah kita mengisi kapan kita ulang tahun ya jadi jawabnya harus jujur jangan penghasilan yang di karang-karang sesuai dengan identitas KTP ya Nah kita isi dulu Oke setelah itu kita next nah ini dijawab apakah kamu sudah menikah dan memiliki tanggungan ini juga dijawabnya jujur sesuai realita dan fakta yang ada kalau saya sih belum berapa pendapatan bulanan kalau kita yang masih cari pekerja ya kita masih mengendalakan penghasilan dari orang tua kita atau bulanan kita kita isi aja contoh 500.000 ya berapa nilai total kekayaan kamu kalau saya sendiri hitung yaitu kalau saya Oh satu juta aja karena saya punya investasi HP ini ya Oke kita next aja terserah sih berapa kawan-kawan kawan-kawan membuat itu terserah kawan-kawan nah yang selanjutnya disini ada dalam berinvestasi apa yang lebih penting kamu tamakan ya keduanya sama-sama penting kalau bagi saya kalau kawan-kawan mau pilih yang lain terserah silakan saja kita next lagi pasar keuangan seringkali naik turun jika nilai investasi kamu turun 15% dalam sebulan dengan kadang-kadang apa yang kamu lakukan kalau saya sih eh beli lagi ya kalau kalian bisa simpan juga enggak papa ya Nah saya termasuk investor yang agresif ya Nah di sini ada tanda plus ada minis apa nih Oke ternyata ada di sini ya rekomendasi dari mereka kalau semakin rendah ya ini moderat kalau yang satu ini konservatif ya ya seperti itu jadi kalau saya sih tipe orang yang suka ngambil resiko saya akan pilih yang agresif ya saya lebih suka bermain di saham karena saya suka resiko dan returnnya tinggi ya jadi buat kalian yang enggak suka resikonya tinggi kalian ambil di pasar uang dan obligasi lebih banyak daripada saham kalau yang suka resiko tinggi silahkan ambil di saham lebih banyak gitu aja ya Nah setelah kalian paham ini kita langsung ke lanjut registrasi ya di sini kita perlukan nomor telepon yang masih aktif atau nomor handphone ya saya isi dulu Oke jangan sampai salah ya Oke setelah itu kita gunakan kode referral ya saya akan buat kode referral saya nanti di sini Nah setelah kawan-kawan nanti ketikkan kode referralnya klik gunakan Nah setelah kawan-kawan akan melihat atas namanya di situ nanti kawan-kawan langsung klik aja lanjut ya setelah itu nanti ada kode verifikasi ke HP kawan-kawan kita cek dulu pesannya ya Nah saya telah mengecek pesan saya terus saya klik aja 3178 Oke setelah itu dia akan loading Nah di sini kawan-kawan langsung isi aja email pendidikan pendapatan per tahun sumber penghasilan nama bank nomor kening nama pemilik terus ada foto foto selfie dan tanda tangan ya kawan-kawan isi aja itu supaya mempersingkat waktu saya isi dulu Oke contohnya kawan-kawan isi pilih nama nama email ya terus pendidikan pendapatan per tahun ya bisa kawan-kawan lihat ini berapa ya tergantung kawan-kawan aja Nah biasa terus sumber penghasilannya bisa dari orangtua dari undian tabungan dan sebagainya ya serta dari orangtua aja terus pilih nama banknya terus nomor rekeningnya terus nama pemilik rekeningnya ini harus sesuai ya terus ada foto KTP dan foto selfie ikuti aja terus ada tanda tangan ya Oke setelah semuanya selesai langsung kita daftar Oke setelah itu kita masukkan pin kita ya ada enam digit silahkan kawan-kawan masukkan ya saya masukkan dulu Nah setelah kawan-kawan klik sekali nanti ada konfirmasi pin lagi diulangi aja pin yang sudah kita buat sebelumnya saya buat dulu Oke nanti setelah selesai kita masukkan pin tadi Nah kita bisa verifikasi melalui email dan verifikasi oleh bibit kita coba verifikasi dari email ya Oke kita kirim ulang verifikasi dan kita cek dulu emailnya ya Nah saya sudah cek email saya ini tinggal kita klik aja verifikasi email tuh kita gunakan akun bibit aja ya kan Oke kembali ke halaman ya udah berhasil ya email berhasil verifikasi Oke selanjutnya Oke nanti ini akan di verifikasi oleh pihak AC ya tinggal nunggu satu tahapan lagi kita tunggu aja kawan-kawan tunggu aja besok eh sudah ada ya di sini ada pasar uang obligasi itu surat hutang atau surat berharga ini saham nah gini aja sih cara mendaftar eh akun dibibit ya koninvestasi ini full tutorialnya jadi buat kalian itu itu kan sebagian tutorial yang ada di YouTube itu kan tidak detail ya Nah kali ini saya buat detail supaya kalian itu memahami ya Nah sebenarnya eh kelebihan dari bibit daripada aplikasi yang lain adalah disini ada robo ya artinya robo ini adalah suatu sistem yang disediakan oleh pihak bibit secara otomatis untuk melihat kemampuan kita ya dari segi resiko ya Nah coba kita analisa seperti ini itu ya jadi disini ada juga nabung rutin ya jadi sangat bermanfaat sekali ya bagi saya jadi buat kalian tunggu apalagi silakan mulai investasi karena kalau kita mulai dari sekarang di kemudian hari ini akan berguna untuk masa tua kita atau yang pengen nikah atau yang yang mau pensiun atau yang punya keinginan supaya beli rumah sendiri ya semoga terrealisasi melalui reksadana kita menabung di awal investasi di awal kita bisa sebagai anak muda mempersiapkan lebih matang mungkin gitu aja silakan dicoba karena kalau kalian hanya bermimpi kalian enggak akan bisa membangun mimpi anda menjadi nyata bye-bye don't forget to subscribe like and comment see you again